Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Parahdur semua, pemirsa channel Hasan Distri BFC Dan ruang Ustadz Danu Official Alhamdulillah pada hari ini Saya sangat beruntung karena ketemu orang Salafakar di bidang fikir Dan beliau lulusan dari Libya Beliau adalah Ustadz Samsul Ma'arif LCMA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan beliau ini juga mencoba di UI Karena beliau adalah Wakil Ketua Komisi Da'wah Jadi cocok dan kelomp banget ini Kita ketemu orang yang sangat-sangat tepat Ustadz, saya mau wakili pemirsa ini Terutama Pak Ustadz Sirawan Kolbu Apakah di UI ini ada orang-orang yang mempertanyakan Tentang keberadaan Sirawan Kolbu Kemudian juga metode penyembuhan yang dilakukan oleh Ustadz Danu Melalui doa 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 Dengan agama itu sendiri Maupun dari semangat nilai-nilai kebangsaan Itu ukurannya Nah Semua terpantau Termasuk ya Ustadz Danu Ustadz Danu ini Banyak sekali yang menanyakan Bagaimana sih misalnya Ceramah-ceramahnya Ustadz Danu itu Apa sudah sesuai dengan Ajaran Islam Apa bertentangan Itu sering muncul Nah Kalau kita membahas Dari aspek Hukum Pertama yang harus kita ketahui adalah Tasowur Gambaran Ceramah itu sendiri Secara umum Apa yang disampaikan oleh Ustadz Danu Adalah materi yang Membicarakan nilai-nilai moralitas Bahkan Menghindar dari hal-hal yang Terkait dengan Hukum Perkembangan hukum Karena memang Kadang-kadang tidak semua Ustadz itu punya kapasitas Satu sisi Ada yang memang hebat Dalam bidang fikir Ada yang memang Hebat bidang lain Nah Ustadz Danu ini kami Melihatnya dari aspek Yang jarang dimiliki oleh Ustadz-ustad yang lain Ya Salah satunya adalah Ada semacam Apa Aktif Pengobatan Pengobatan Ini kan penting Selama ini Banyak orang yang Berobat Ya Kalau Secara medis Alhamdulillah Kalau bisa kita lakukan Tetapi kadang-kadang Supaya kepingin Ada alternatif lain Nah alternatif lain itu Salah satunya Ya mungkin Dari herbal Dari yang lain Apalagi Sakitnya itu yang Mungkin tidak kelihatan Katakanlah mungkin Ada godaan-godaan Sihir Dan itu Dalam Agama Juga memang Ada ya Ada Membenarkan bahwa Seseorang Seringkali Dalam kehidupannya itu Digoda oleh Makhluk Ya Sebetulnya sih Ya mungkin Orang ngomong jahat Padahal Ya Bisa jahat Bisa tidak Namanya Katakanlah Jin Jin itu ada yang baik Ada yang tidak baik Sama dengan manusia juga Karena kan manusia Iya Manusia ya Ada yang benar Taat Ada yang jelek Suka jahil Demikian pula Jin juga Suka Ada yang jahil Nah Ketika ada Jin yang jahil Suka menggoda Manusia Ya Cuma ini mungkin Tidak banyak yang Digoda oleh Jin Tetapi ini kan Tidak bisa Terselesaikan dengan Media Medis Oleh karena itu Saya kira Satu alternatif yang Mungkin bisa Dia dikembangkan Melalui Metode yang Sudah disampaikan oleh Ustadz Danu ini Sehingga Banyak masyarakat yang Tertolong lah Jadi Secara umum Saya melihatnya Bahwa Apa yang disampaikan oleh Ustadz Danu itu Tidak ada yang Bertantangan dengan Syariat Islam Beliau Mendoakan Ya Agar supaya Dilindungi dari Godaan-godaan Syaitan yang terkutuk Dan intinya adalah Minta perlindungan Dari Allah Dan tidak ada Bacaan-bacaan yang Aneh-aneh Semua yang Murni adalah Isinya doa Dan mudah-mudahan Ini Ada Ustadz lain yang Bisa Mengambil Ilmunya Ya karena ini Ilmu yang Tidak Dibiliki oleh Banyak Ustadz Saya sendiri Tidak begitu tahu Tentang hal ini Tetapi Secara Dia harus Dia harus Bisa memudirkan akidahnya Dulu Artinya Ketika dia datang Kemudian didiagnosa Penyakitnya Karena kemusrikan Maka Ustadz Tidak Tidak Harus Hancurkan dulu Kemestrikannya Baru Kemudian Pengen sembuh Nah Begitu juga Kalau sebabnya Dari misalnya Ahlanya Ahlak Mahgumah Misalnya Ayo Janji Mau Membenerin Ahlak Yang Mahmudah Yang Mulia Misalnya Kalau Mau Baru Kemudian Ustadz Mau Mendoakan Pandaran Ustadz Gimana Ya Da'wah Itu Apa Namanya Pengobatan Itu Bisa Dijadikan Sebagai Sarana Da'wah Apa Yang Dilakukan Oleh Ustadz Dano Itu Tidak Semata Pengobatan Tetapi Lebih Dari Itu Jadi Ada Sebuah Proses Yang Saya Maksud Adalah Proses Dalam hal Ini Adalah Da'wah Mengajak Bagaimana Orang Itu Menuju Jalan Yang Benar Jalan Yang Diridui Oleh Allah Ini Saya Kira Positif Dan Itu Subsansi Da'wah Mengajak Kebaikan Dan Itu Dipraktekan Oleh Ustadz Dano Hanya Media Yang Namanya Pengobatan Penyembuhan Itu Kan Jadikan Sarana Da'wah Ini Sarana Da'wah Itu Ada Orang Yang Menggunakan Misalnya Medode Seni Ada Yang Menggunakan Metode Metode Yang Lain Ada Misalnya Ya Mungkin Dengan Cara Memberikan Menyapa Kepada Orang Orang Yang Yang Lemah Gitu Tetapi Sarganu Ini Mengambil Cara Lain Saya Kira Ini Salah Satu Metode Jadi Pengobatan Sekaligus Digunakan Untuk Da'wah Ayo Setelah Ini Anda Perbaiki Akidahnya Perbaiki Akhlaknya Saya Kira Ini Harus Dipraktekan Ya Oleh Semua Orang Bukan Ustaz Dan Wajah Terakhir Minta Pandangan Ustaz Di Indonesia Ini Indonesia Buatnya Sekali Orang Orang Yang Datang Ke Dukun Ke Paramur Mata Orang Orang Yang Pinter Dalam Tanda Kutip Nah Ini Juga Salah Satu Indikasinya Disini Yang Datar Sudah 200 An Ribu Yang Antrim Minta Didoain Ustaz Dari Melihat Fenomena Yang Sangat Meluas Di Indonesia Ini Bahkan Kemudian Yang Tinggal Di Negara Jiran Ternyata Banyak Yang Terkontaminasi Ketauhitanya Nah Ini Fenomena Apa Sebenarnya Ustaz Ya Memang Orang Ini Semakin Dihadapkan Pada Problematika Dunia Maka Sebetulnya Orang Juga Butuh Apa Namanya Spiritualitas Itu Perlu Di Di Isi Jika Ini Salah Maka Akan Lari Misalnya Kepada Dukun Dukun Lari Kepada Paranormal Atau Lari Kepada Orang Yang Menyebarkan Mungkin Dianggap Agama Tetapi Ada Penyimpangan Disitu Semua Padahal aku Ini Sudah Jualan Banyak Orang Jualan Tetapi Ini Kan Kepingin Kita Ini Ya Memberikan Pada Orang Lain Yang Betul Betul Positif Sesuai Dengan Ajaran Agama Jadi Selain Ustadzano Ya Banyak Orang Orang Yang Metodenya Hampir Sama Tetapi Isinya Isinya Bisa Berbeda Bungkusnya Bisa Sama Tapi Troublem Adalah Isinya Kalau Isinya Sekarang Orang Ngaku Malaika Ngaku Nabi Oja Laku Ada Pemikun Artinya Sesungguhnya Orang Itu Kering Secara Spiritual Ya Butuh Karena Tiap Hari Yang Dipikirkan Keduniaan Nah Kadang Kadang Tinggal Pas Apa Dihar Ketemunya Orang Yang Salah Ya Sebenarnya Itu Gurunya Ya Oke Itu Gas Kita Semua Saya Kira Oke Oke Itu Sangat Pak Fiyah Haji Samsil Marif NCMA Dari Wakil Ketua Bidang Dakwah Mu Alhamdulillah Subscriber Semuanya Para Dulur Semuanya Alhamdulillah Hari ini Kita Memperoleh Ilmu Yang Sangat Luar Biasa Bahwa Cisir Angkalku Ini Ada Hal Yang Penting Bahwa Ini Harus Bisa Karena Bagian Dari Metode Dakwah Yang Ada Di Kita Mudah-mudahan Kita semua Sudah dapat Pengelaman Baru Mengaplikasikannya Mengimplementasikan Kedalam Kehidupan Kita Sehari-hari Terima Kasih Sampai Jumat Di lain Kesehatan Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Kesehatan